Kaesang ultimatum Ade Armando keluar PSI buntut ucapan dinasti politik D.I.A. Ketum PSI Kaesang Pangarep akhirnya buka suara terkait pernyataan kadernya, Ade Armando, yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Kaesang menegaskan PSI taat dengan konstitusi dan menghormati adat dan konstitusi di Yogyakarta. Kami dari partai PSI taat sama konstitusi apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta, ujar Kaesang di salah satu kafe di pusat kota Surabaya, dilansir detik jatim, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Kaesang mempersilahkan siapapun kader untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan main di PSI. Dia juga menyebut Ade Armando secara khusus. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar UUD itu juga buat Bang Ade, Ade Armando, maupun kader yang lain yang enggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI, tegasnya. Diketahui, Ade Armando sebelumnya menyampaikan kritik kepada para mahasiswa khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM Universitas Indonesia, UI, dan Universitas Gajah Mada, UGM, yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi karena sesungguhnya daerah istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti. Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun ex miliknya.